Inilah video amatir warga saat peristiwa kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah milik Mahani warga RT3 Desa Bakung, Jamatan Marosebo, Kabupaten Muarrojambi. Musibah kebakaran ini terjadi pada selasa 19 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan jamat Marosebo, Isya, saat kejadian rumah sedang kosong, ditinggal pemiliknya yang pergi ke sawah. Kebakaran ini pertama kali dilihat oleh saksi atas 6 manusia yang sedang berada di depan rumah korban. Saksi melihat api pada bagian kamar belakang dengan cepat membesar. Saksi kemudian berteriak minta tolong. Warga berusaha melakukan pemadaman hanya dengan alat seadanya, menggunakan satu unit mesin pompa air dan ember. Warga baru berhasil memadapkan api dalam waktu 1,5 jam, dan sampai saat ini belum dapat dipastikan penyebab kebakaran yang terjadi. Kepakaran yang terjadi di Desa Latung, tempatnya di RT 03, pemilik namanya Ibu Mahani. Itu konologisnya terjadi pekecikan api awalnya di bagian kamar. Kemudian dilihat oleh warga tetangganya sudah terjadi membesar dan dengan masyarakat yang ada, pemilik rumah sebetulnya tidak ada lagi di sawah hingga dibantu oleh tetangga-tetangganya untuk pemadaman. Untuk proses pemadaman sendiri ini Bang, seperti apa nih Bang? Pemadaman itu alat sederhana, kebetulan di samping itu ada sumur, ada mesin air, bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran. Berapa lama nih Bang proses pemadaman? Kurang 1 jam setengah. 1 jam setengah ya Bang. Untuk kerugian kira-kira ditaksir berapa nih Bang? Berdasarkan laporan rilis Bapak Binkat Imas itu sekitar cekupan 200 juta rupiah. Yasri Nurhadi, Jampi TV